Intro Pelatih bersih Bandung Robert Albert menjabarkan target yang ingin derai dalam jam internal di Stadion Kelora Bandung Lautan Api Kepela Kota Bandung pada Sabtu 12 September 2020 sudah tercapai. Robert Albert juga membahas bersama pemainnya mengenai jam internal yang berlangsung 90 menit tersebut sebelum mengelar latihan di Stadion Gbela Kota Bandung Sedin 14 September 2020. Sebagai informasi, jam internal tersebut merupakan laga pengganti ucucoba menghadapi bayang KFJ yang batal digelar pada Sabtu 12 September 2020. Diskusi mengenai pertandingan target yang ingin dicapai dalam permainan. Kami melihat itu dan kami sudah mencapai target yang dituju. Kami melakukan hal yang benar dan kami menganalisa video. Setiap ada pertandingan kami melakukan itu setelahnya, kata Robert Albert pada Senin 14 September 2020 di Stadion Kelora Bandung Lautan Api. Angka penularan virus corona atau COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengumumkan pada Senin 14 September 2020, ada penambahan sebanyak 3.141 orang positif COVID-19. Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah total positif di Indonesia sebanyak 221.523 orang. Sedangkan jumlah total yang sebuah mencapai 158.405 orang. Kondisi tersebut membuat Kapten Persib Bandung Subardinasir semakin meningkatkan kewaspadaan. Ekspomensi Wijaya FC ini mengaku selalu menjalankan protokol kesehatan saat berada di dalam maupun luar lapangan. Saya tentunya menjaga jarak pada orang-orang yang saya tidak kenal. Segilah rumat buat berbicara, saling menjaga kita juga tidak sungkan untuk berbicara tidak mau untuk bersahabat. Tapi yang penting kita jaga saat ini, ujar Supardi di Bandung. Dia juga senang melihat supporter Persib atau Bopoto mulai mengerti dengan adanya pembatasan aktivitas dalam tim. Bopoto tidak keberatan ketika pemain meminta untuk menjaga jarak. Saya juga tahu Bopoto di luar sana mengerti karena saat saya keluar dan ketika saya berbicara apalagi saat mereka meminta foto bareng, ya saya berbicara dan saya lihat mereka memahami itu, kata Supardi mengakhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.